Nailul Amali, siswa SMK Al-Fatah, Kecamatan Singkut, memasuki hari kelima dinyatakan hilang. Berbagai upaya dilakukan keluarga untuk proses pencarian, namun pencarian tersebut gagal. Bahkan keluarga dan orang tua Nailul harus menginap di SMK Al-Fatah untuk terus memantau perkembangannya. Nailul Amali, siswa SMK Al-Fatah, Kecamatan Singkut, yang berdomisili di Kecamatan Air Hitam, dinyatakan hilang sejak Minggu 26 Juni 2022. Hilangnya Nailul belum diketahui apa penyebabnya, hingga tanpa kabar Nailul dinyatakan hilang. Berbagai upaya dilakukan, namun tidak kunjung membuahkan hasil. Nailul Amali dinyatakan hilang di SMK Al-Fatah, Desa Kayu Rimbun, Singkut 2. Keluarga serta pihak sekolah bergerak cepat menyebarkan foto anak hilang tersebut yang disebarkan di titik kota dan media sosial, serta di beberapa tempat lainnya. Sukaidi Prahwoto, Kepala Sekolah SMK Al-Fatah, Singkut, mengatakan, Nailul Amali diketahui hilang sejak Senin pagi dan tidak berada di sekolah. Diketahui Nailul tinggal di SMK Al-Fatah bersama tiga temannya. Tahu kalau bahwa Nailul itu tidak ada di sekolah, itu hari Senin pagi. Senin pagi. Tapi memang benar Nailul itu tinggal di SMK, Pak ya? Ya, tinggal di SMK, berserta dengan teman klasika yang sekarang sudah. Saya pertama kali sangat kehilangan dengan Nailul, karena waktu hilang kemarin itu, sehari lagi dia mengakhiri ujian untuk semester yang kedua ini. Setelah itu saya berupaya mencari, baik saya lihat dari CV, dari teman-teman yang lain, saya banyakan, teman-teman yang lain juga tidak mengetahui. Abul Aswad, orang tua Nailul Amali menyebutkan pihak keluarganya mendapatkan kabar anaknya hilang pada Senin sore, hingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Singkut, dengan harapan Nailul segera ditemukan dalam keadaan sehat. Pertama, hari Senin sore, pertama saya hubungi anak sehat tidak tip, kemudian saya hubungi ibu, ibu kosnya, tidak diangkat, kemudian saya hubungi kepala sekolah, tapi diangkatnya dia bilang, saya tanya kan, apakah Nailul masuk sekolah? Kemudian dia bilang, hari ini Nailul tidak masuk sekolah. Apakah Nailul pulang? Tidak, Nailul tidak ulang, disitulah saya tahunya bahwa Nailul ini hilang. Pihak kepolisian seperti apa, ada laporan apa, Pak? Pihak kepolisian tetap juga melakukan upaya pencarian, saya apa, anak saya kembali dengan sehat. Tidak terkurang anak-anak segolah. Sementara itu, Yandika yang merupakan teman Nailul menyebutkan, sebelumnya diketahui Nailul dicari oleh santri pesantren Al-Fatah, dengan persoalan masalah hutang. Hingga Nailul menghilang, Yandika tidak mengetahui secara pasti penyebabnya. Untuk masalah hutang, Bang, Pak. Sering datang-datang anak pondok itu berdua, dihidang, 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 dihidang. Pernah dengar kerebutan, Pak? Kerebutan tidak boleh, Pak. Tidak. Terakhir anak pondok itu yang datang berakhir itu malam, Pak. Dia datang? Saya cuman berhidang sama Nailul, Pak. Datang itu lima nanti lebih, Pak. Pernah masalahnya hutang-hidang itu ya. Lailul dibawa atau gimana? Dibawa? Dibawa mereka, Pak, seperti apa? Tidak. Tidak. Tidak.